Hai ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Oke pemirsa ini ada alat medis ya toh alat kedokteran entah namanya apa kalau di kedokteran mungkin namanya skin analyzer disini kita service terladi bisa ternyata di bagian monitor layarnya tidak mau terang ya dicolokan langsung mengecil-mengecil eh bukan mengecil langsung redup-redup terus mati setelah diperiksa ternyata ada lampu di bagian layarnya sudah Hai tidak bisa dibongkar lagi harus ganti layar kita akan coba hidupkan dulu untuk monitornya kita colokkan dulu sudah saya bongkar kita langsung on-kan kita lihat bagian monitor oke seperti itu pemirsa ya di redup-redup lalu mati setelah saya bongkar disini menggunakan panel yang sangat kecil yang biasa untuk tip mobil yang double din atau tft itu jadi untuk memfungsikan kembali saya gunakan ini video untuk masukkan ke TV saya rombak kita dibuat video langsung masuk ke video kita hidupkan dulu untuk TV nya di sini pemirsa ya kita pasang dulu untuk kameranya juga susah kalau belum dipaut ini belum di lem juga nih ya belum masih ada kabel terlepas aja dulu oke di sini posisi hidup ya pemirsa untuk layar sudah mati monitornya sudah mati jadi kita langsung colokkan ke bagian AV ini AV ke TV oke kita lihat di layar oke kita lihat seperti itu pemirsa ya ini kita coba pasang lampu ya seperti ini pemirsa modelnya jadi di layar disitu kelihatan kita coba di tangan oke akan seperti ini kelihatan pemirsa ya di tangan kita coba kita coba ganti yang satunya lagi untuk lensanya kali 200 oke kita lihat seperti itu seperti itu bentuk kulit jadi bisa juga untuk melihat ini ya pemirsa untuk melihat data-data data-data di bagian PCB yang terkecil kita coba akan coba untuk melihat PCB apakah bagus fungsinya kalau memang bagus bisa juga jadi contoh untuk memperbesar oke coba kita untuk rambut pemirsa ya mau untuk rambut bisa kelihatan semua pemirsa kalau ada kutu nyangkut kalau ada kutu nyangkut pun kelihatan untuk mencari kutu oke jadi disini pemirsa disini sudah tertera di PCB nya ya di PCB nya kita matikan dulu alatnya di PCB nya disini ini hanya ada tertera simple aja untuk alatnya kita coba dulu itu alatnya seperti ini oke jadi disini bagian video kita dekatkan dulu untuk lampunya sampai jelas ini disini tertera ada video ground dan 12 volt untuk menghidupkan monitor disini ya disini cuman yang terdata disini video jadi saya ambil untuk videonya lari kesini ke bagian video cuman itu aja yang dirubah pemirsa ya tidak kemana-mana hanya ini aja yang dirubah karena disini cuman ada 3 kabel output ke bagian monitor ada 3 kabel ground 12 volt sama video jadi kita menempatkan untuk videonya aja untuk masuk ke TV supaya lebih besar jadi begitu aja lah muka pemirsa ya barangkali nanti ada pemirsa yang mendapat pasien yang seperti ini tidak usah repot-repot mencari monitornya karena disini terlihat monitornya sangat rentan sekali rusak untuk lampunya tuh layarnya tidak rusak ya tapi lampu LED nya nanti LCD yang pasti lampunya sudah error jadi tidak bisa dipungsikan lagi jadi dengan cara seperti itulah untuk memanfaatkan alat ini untuk menghidupkannya kembali guys seperti biasa pemirsa jangan lupa like dan subscribe-nya serta komen saling berbagi tuh apa namanya ya adah susah jangan lupa Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati